Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti harus menelan pil pahit karena hasil nirgelar di Tur Asia bulan Januari 2023 lalu. Meski belum sumbang gelar juara di Tur Asia kemarin, Apriyani menegaskan jika dia percaya pada proses. Dia juga menerangkan telah mengevaluasi kekurangannya saat menatap gelaran selanjutnya nanti. Apriyani bahkan tidak mempermasalahkan dirinya tak bawa pulang medali sebab dari kecematannya dia menerangkan semuanya butuh proses pembelajaran. Tak ada penyesalan bagi Apri soal dia tak sumbang medali di Tur Asia kemarin, namun ia lebih mementingkan untuk memperbaiki performanya. Memang semuanya proses, kami mau dapat medali atau tidak memang semuanya butuh pembelajaran. Kalau tidak dapat medali, ya sudah, sama saja seperti ketika dapat medali pun harus tahu apa saja yang mesti ditingkatkan, kata Apri. Bicara tentang hal yang perlu dibenahi, Apri menerangkan ada beberapa faktor, diantaranya dari teknis. Apri menuturkan, kekuatannya disoroti oleh pelatih. Kemudian pola permainan Apri yang sudah terbaca oleh lawan juga perlu diperbaiki. Hasil nirgelar Apri Yanni dan Fadia sepertinya imbas dari debut gemilangnya tahun 2022 lalu. Berkat hasil manis itu, nampaknya Apri dan Fadia dituntut untuk kembali naik ke podium tertinggi. Sayangnya saat menetas di Tur Asia, Apri dan Fadia gagal untuk menyumbang gelar juara. Tampil di tiga turnamen, mereka belum mencicipi partai final. Hanya saja jika melihat kiprahnya, prestasi Apri dan Fadia cukup apik, sebab mereka berhasil setidaknya melaju ke semifinal.